Intro Pemirsa Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Manokwari NK akhirnya dilumpuhkan oleh polisi dari satu resursi dan kriminal polis Manokwari dengan timah panas di kakinya karena mencuri kendaraan bermotor. Residivis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berinisial NK berhasil dilumpuhkan Satres Rimporos Manokwari. NK yang mencoba melarikan diri dari sergapan tim busir Satres Rimporos Manokwari akhirnya harus menerima sebutir timah panas di kakinya. Pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor ini telah merasakan masyarakat Manokwari. NK dibekuk di rumah kerabatnya yang berada di Komplek Arkuki pada hari Minggu, tanggal 4 Maret sekitar pukul 2 siang. Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi yang didampingi kaset Rescrim, AKP Indro Rizky Adi dan tim busir yang diketuai Kanit Ibdahani mengatakan berdasarkan hasil interogasi, tim mengamankan dua barang bukti dari tangan pelaku yakni kendaraan roda dua jenis Yamaha KLX dan jenis Honda Matic. Selain itu kurang lebih ada lima TKP yang menjadi tempat operasi dari pelaku yakni di Komplek Swapen, Reremi dan Wosi. Serse Polis Manokwari mengamankan seorang tersangka curanmor yang mungkin akhir-akhir ini banyak di wilayah Manokwari. Dari hasil pemeriksaan dan bersangkutan baru mengakui lima TKP yaitu di Amban 2, Wosi 1, Reremi 2, Amban 2, dan Wosi 1. Sementara barang bukti yang kita amankan baru dua, nanti sambil berjalan, nanti perkembangan akan kami laporkan. Kemudian tersangka diamankan di salah satu rumah di Komplek Arkuki berkat informasi dari masyarakat, dilaporkan hasil pengalaman kita sama masyarakat, dilaporkan kepada busir, tindak lanjuti. Tersangka NKP merupakan residivis masih berstatus tahanan di lapas kelas 2B Marokwari yang kabur pada 25 Januari 2017 lalu. Atas perbuatannya, MK disangkakan dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 7 tahun. Selain 5 TKP dan 2 barang bukti serta tersangka yang telah diamankan, polisi juga telah mengantungi nama-nama penada Curanmor. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan sesuai pengakuan tersangka. Yang perlu kita ketahui bahwa tersangka atas nama NR ini, NK, ini merupakan tahanan lapas yang sudah dikonis kasus Curanmor juga tahun 2017, yang melarikan diri dari lapas. sekitar 25 Januari 2017. Jadi tersangka ini merupakan napi yang melarikan diri dari lapas pada Januari 2017. Pasalnya, dia 363 itu pencurian, dalam pemberatan pencurian malam hari. Ada juga 365-nya apabila dia baksa dia melampas kendaraan. Informasi yang diperoleh kendaraan hasil Curanmor yang dijual tersangka NK kepada para penada hanya dengan harga 2 juta rupiah per unit. Sedangkan terhadap penada juga, polisi akan melakukan interogasi mendalam atas kasus tersebut. guna proses penyidikan lebih lanjut tersangka NK, kini mendekam di rumah tahanan Poles Manokwari. Geoffrey Watimuri mengabarkan.